Pemirsa evakuasi jasad seorang kuli bangunan di kota Blitar berlangsung dramatis. Tingginya gedung dan minimnya alat yang digunakan petugas membuat jalannya evakuasi berjalan lambat. Namun 2 jam kemudian petugas berhasil mengevakuasi jasad korban dan selanjutnya dilarikan ke rumah sakit Mardi Waloyo untuk diotopsi. Inilah proses evakuasi jasad Suriani, seorang kuli bangunan warga Kecamatan Nganggelok, Kabupaten Blitar. Yang dilakukan oleh Polsek Kepanjen Kidul bersama petugas BPBD Kota Blitar. Suriani ditemukan tewas oleh rekan kerjanya di sebuah rukut lantai 3 Jalan Merdeka. Tingginya gedung yang mencapai 15 meter serta minimnya alat yang digunakan oleh petugas membuat evakuasi berjalan lambat. Bahkan berlangsung dramatis karena jasad korban yang diikat menggunakan tali tambang tersebut goyang dan nyaris jatuh. 2 jam kemudian akhirnya petugas berhasil menurunkan jasad korban dan selanjutnya jasad korban dilarikan ke rumah sakit Mardi Waloyo Kota Blitar untuk diotopsi. Kalpose Kepanjen Kidul Kompol Agus Fauzi mengatakan, Untuk dugaan sementara korban meninggal dunia akibat serangan jantung. Hal ini berdasarkan keterangan dari keluarga. Kendari demikian pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut untuk memastikan penyebab kematian korban. Di keterologi penuhan mayat, yaitu tepatnya dibangunan di Jaya Mulya atau Jaya Mulya sebenarnya. Jadi kita mendapat pelaporan pada jam 10, kemudian kita langsung ke TKP. Setelah TKP ini kita kaget bahwa bangunan itu lantai 3. Sedangkan tangga juga terbuat dari kayu, sangat rawan sekali kalau semua naik. Namun kita langsung mengubangi dari biaya BIPD yang mempunyai alat yang mumpuni untuk bisa menurunkan jenazah. Itu menggunakan waktu karena kita koordinasi, menggunakan waktu hampir 2 jam baru peralatan itu, baru datang. Sehingga dilakukan evakuasi dengan alat-alat yang cukup dari BIPD, sehingga untuk keselamatan dari mayat itu juga bisa terjaga. Dan kita juga memanusiakan bahwa itu tidak asal kita menurunkan, karena kita harus juga menghargai. Dugaan meninggalnya kita menurunkan, Pak? Dari dugaan meninggalnya kami sudah mendapat informasi dari keluarga dan diri bahwa dia mengidap jantung bocor.